Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel belajar pemrograman tempat dimana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah dan menyenangkan bagaimana kabar teman-teman semua, semoga baik-baik saja dan selalu amin baik di video kali ini kita akan belajar membuat game sederhana seperti ini ya jadi ini ada anak kecil, ini ada tanahnya tempat dia berbijak kemudian ini ada latar belakang ya, gambar hutan dan ada gunung-gunungnya disini kemudian disini nanti ada skornya, ini nanti anaknya berlari kemudian nanti ada rintangannya berupa sisa potongan pohon ya sisa potongan pohon, coba kita jalankan dulu game-nya kita run, nah ini dia melompat begini ya, jadi disini nanti ada rintangan kemudian dia akan melompat begini, kalau dia melompat seperti ini maka dia berhasil untuk apa namanya lolos dari rintangannya ya, kalau dia berhasil melompati kalau tidak ya, berarti dia tidak bisa lolos dari rintangan kemudian dia akan berhenti seperti ini ya game-nya akan berhenti seperti ini, kemudian ada teks dari anak ini ops ya, kemudian skorku 10 ya jadi selama anak ini masih berhasil untuk berlari ya melompati rintangan, kemudian masih berhasil berlari maka skornya itu akan bertambah terus kemudian pada saat gagal melompati rintangan yang berupa potongan pohon tadi, sisa pohon tadi maka dia akan programnya ini akan berhenti kemudian dia akan mengeluarkan teks ops gitu ya, kemudian menampilkan skor mengatakan skornya itu berapa, disini skornya 10 jadi seperti itu, kita akan belajar membuat game sederhana seperti ini ya wah ini gitaran lagi waduh gagal lagi ya seperti itu ya ini untuk melompatnya itu menggunakan click mouse ya jadi tidak menggunakan keyboard tapi menggunakan click mouse ya nanti untuk modifikasi programnya ya sebenarnya kita ganti dengan menggunakan tombol keyboard juga bisa ya klik mouse, tombol keyboard ya terserah nanti bisa diganti sendiri ya seperti itu baik, sebelum kita mulai belajar membuat programnya ya kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel belajar pemrograman oke, kita segera mulai ya jadi sebelum kita membuat programnya kita terlebih dahulu menyiapkan asetnya terlebih dahulu ya disini kan ada gambar animasi anak ini kemudian ada gambar tempat dia berpijaknya ini ya tanahnya ini kemudian ada latar belakang nah asetnya ini dapat diperoleh disini live ya asetnya itu bisa diperoleh disini ketikan www.google.com ya disini kemudian search dengan kata kunci free game aset 2d ya seperti ini free game aset 2d kemudian dari hasil pencarian ini kita masuk kesini ya kita klik yang ini link yang free game aset game art 2d ini kita klik saya kliknya pakai ini ya ya bisa open link in new tab atau yang di klik langsung aja gak apa-apa ya di klik langsung kemudian kita menuju ke free piece ya kita gunakan yang free piece ini karena lisensinya gratis kalau kita baca di lisensinya klik link atau menu lisensi ini ya lisensi ini maka untuk penggunaan yang aset yang free aset lisensi itu lisensinya itu creative common zero aka public domain yang intinya pada intinya kita bisa menggunakan bebas aset ini aset yang lisensinya free aset lisensi ini kita bisa menggunakan secara bebas tanpa dipungut biaya ya seperti itu jadi kita kembali ke free piece kemudian untuk yang sprite nya itu kita gunakan yang the boy ini ya ya ini nanti bisa untuk prekreasi anda bisa mencoba menggunakan aset yang lain ya ya untuk prekreasi anda bisa menggunakan aset yang lain yang gratis gratis ini saja nah dalam tutorial kali ini saya akan menggunakan yang the boy free sprites ini ya ini kita klik kemudian untuk mendownloadnya untuk mendownloadnya jadi the boy free sprites ini terdiri dari ini ya ada idle walk run jump date ya nanti kita akan gunakan yang run ini ya tadi kan anaknya kan berlari kan kita akan menggunakan yang ini yang run ini predownload kita klik kemudian save akan saya simpan di folder game kemudian save kita tunggu sampai downloadnya selesai ya ini ya disini ya baik disini downloadnya sudah selesai ya kemudian kita akan selanjutnya kita akan download untuk ininya untuk yang platformnya untuk platformnya kita masuk ke free piece lagi ya kita masuk ke free piece lagi kemudian scroll ke bawah disini ada free tile set free tile set saya akan gunakan yang ini seperti yang di contoh game tadi saya menggunakan yang ini free platformer game tile set yang ini ya kalau misalkan anda ingin menggunakan tile set yang lainnya juga gak apa-apa ya nanti silahkan berkreasi sendiri saya gunakan yang ini saya klik kemudian free download ya kita klik kemudian save saya simpan di directory yang sama ya game tadi kemudian save baik ini untuk platformer tile set nya juga sudah selesai di download sekarang ini kita close saja web browser nya kita close kemudian disini saya sudah membuat shortcut untuk masuk ke folder yang yang digunakan untuk menyimpan file hasil download nya tadi saya klik kemudian kita mendapatkan dua file terkompresi dari download tadi ya ada flatboy dan free tile set untuk yang flatboy ini adalah untuk gambar sprite dari anaknya tadi ya ini kita ekstrak terlebih dahulu klik kanan kemudian ekstrak all dimana disini disimpan dalam folder game tadi ya kemudian nanti subfoldernya flatboy baik ini so extracted when complete ini kita uncheck kemudian ekstrak ya demikian juga untuk yang free tile set ini juga begitu kita ekstrak klik kanan kemudian ekstrak all ya disini nanti akan disimpan dalam subfolder ya folder nya game subfoldernya free tile site ya kemudian ekstrak setelah itu untuk file yang terkompresi tadi kita hapus saja ini delete kemudian yang ini juga delete ya ini klik kanan delete kemudian kita mau menggunakan yang ini dulu ya flat mau kita lihat yang flatboy dulu ya yang flatboy ya disini ada flatboy itu ada di dalam folder flatboy itu ada folder png kemudian kalau ini kita klik lagi maka disini ada serangkaian sprite gambar sprite yang ada macam-macam ini ya perilakunya ada date kemudian ada idle kemudian ada jump ada run dan seterusnya nanti yang akan kita gunakan itu ada run untuk run sendiri itu sprite nya custom nya itu terdiri dari run 1 sampai dengan run 15 ini ya nanti yang akan kita gunakan yang ini ya yang run 1 sampai yang run 15 kemudian untuk yang di free tile set ya nanti akan kita gunakan yang ini di dalam free tile set ini ada png folder png kemudian untuk tiles nya untuk ground nya tadi atau tanah nya tempat anak nya tadi berpijak itu nanti akan kita gunakan yang ini kita akan membuat dengan yang ini 2 ya tiles yang disini nama file nya itu 2 kemudian untuk yang background nya background nya itu menggunakan ini ya background nya cuma 1 ini kemudian yang untuk pohon nya potongan pohon tadi nanti akan kita gunakan yang ini 3 underscore 1 ini baik kemudian kita buka dulu ya kita buka dulu untuk scratch nya scratch ya seperti ini kita buka kemudian kita maximize ya disini kemudian kita ganti dengan bahasa Indonesia setelah itu kita mulai menambahkan spread terlebih dahulu ya untuk spread gambar kucing ini kita delete kemudian kita tambahkan spread nya dengan ini ya pilih spread kemudian lukis kita klik kemudian yang disini ada nambahan custom ini ya ini kita tambahkan custom nya ini dengan cara seperti ini sentuh yang ini kemudian unggah custom unggah kostum unggah kostum kita telusuri dimana folder yang sudah kita download tadi dimana letak folder dimana letak folder file yang sudah kita download tadi tadi ada di download kemudian game kemudian untuk yang ini kan spread untuk anaknya tadi ya gambar spread anaknya tadi kita gunakan yang flatboy png ingat yang mau kita gunakan itu adalah run 1 sampai 15 ya tadi ya run 1 sampai 15 ini run kemudian di klik ya run 1 di klik kemudian kita lihat run 15 nah sebelum ngeklik ngeklik ini run 15 ini anda anda tekan dulu tombol ctrl save ctrl save ya kemudian baru di klik kiri nah sehingga sekarang untuk sprite ya kostum sprite dari run 1 sampai run 15 ini sudah terpilih ya jadi di klik dulu run 1 kemudian kita cari run 15 sebelum di klik tekan tombol di keyboard ctrl save kemudian klik klik kiri satu kali ya kalau sudah terpilih seperti ini run 1 sampai run 15 kemudian kita klik tombol open ya kita klik tombol open nah seperti ini ya jadi disini ada run 1 sampai kalau kita lihat run 15 custom kostumnya kemudian yang ini yang kosong ini kita klik kemudian kita delete ya kemudian setelah itu untuk kostum run 1 sampai 15 ini kita tengahkan kita tengahkan ya kita tengahkan dengan cara nanti menggeser pastikan titik tengah dari gambar anak ini menyentuh ini ya menyentuh titik tengah dari area gambarnya itu area gambarnya kostum ini ya sebelumnya ini kita klik dulu ya run 1 kemudian sesuaikan ke vector setelah itu kita klik yang tombol panah ini ya kalau sudah terlingkupi warna biru berarti dia sudah aktif kemudian kita pilih gambar anaknya kita klik kemudian kita sentuhkan di tengah-tengah seperti ini nah dia nanti akan kayak masang sendiri snap sendiri begitu ya nah seperti ini yang lainnya juga begitu run 2 sesuaikan ke vector kemudian arahkan begitu ya run 3 klik sesuaikan ke vector tombolnya kemudian snap seperti itu ya setelah gambarnya kita tengahkan semua ya setelah kita tengahkan semua sekarang kita menuju ke kode dulu seperti ini kemudian untuk anaknya ini ya untuk anaknya ini gambar anaknya ini sekarang kita ubah ukurannya menjadi berapa kira-kira 35% ya 35% kalau ini kan terlalu besar kan 35 kemudian enter kita letakkan disini dulu ya kemudian yang berikutnya kita akan menambahkan spread yang digunakan untuk tempat anak ini berpijak atau tanahnya ya kita tambahkan sentuh ini kemudian lukis setelah itu sentuh ini kemudian pilih custom ya pilih kostum unggah kostum kita menuju ke folder game kemudian free tile set folder png tiles kita pilih yang ini ya kita pilih yang nomor 2 ini kita pilih yang nomor 2 kemudian open ya kemudian sesuaikan ke vector ya sesuaikan ke vector nah sekarang ini akan kita kecilkan oh sebelumnya ini masih ada ini ya kostum 1 yang kosong ini kita klik kemudian kita hapus ya kemudian kita menuju yang ini ini kan kalau kita lihat ukurannya 128x128 piksel ya sekarang ini akan kita kecilkan ya akan kita kecilkan menjadi 40x40 piksel ya jadi cara mengecilkannya adalah kita pilih tombol ini ya panah ini kalau sudah aktif sekarang kita klik tile-nya ini ya tile-nya ini gambarnya ini kemudian kita sentuh yang pojok pinggirnya ini ya boleh di sini boleh di sini ya kemudian tekan tombol control di keyboard ya kemudian digeser digeser begini mouse-nya digeser kita lihat di sini pikselnya 75x75 berarti kurang kecil ya sampai 40x40 piksel kita kecilkan lagi control kemudian klik geser kita lihat 58x58 kurang kecil sampai 40x40 oh ini kekecilan kurang sedikit 38 nah sekarang di sini sudah 40x40 ya 40x40 kemudian kita klik di area lain ya selain di gambarnya ini supaya seleksinya akan hilang seperti ini kemudian kita akan menata tile-nya ini ke kanan supaya nanti dia itu jadi tanahnya itu memanjang begitu ya kita penuhi ini di bawah ini caranya adalah ini kita klik ini kita perbesar dulu ya kita perbesar kita perbesar kemudian kita geser ya kita arahkan di pojok sebelah kiri bawah ya pojok sebelah kiri bawah di sini kemudian kita perbesar lagi ya kita perbesar kita geser kemudian kita letakkan di sini ya di pinggir begini ya nah seperti ini di pinggir seperti ini di pinggir sebelah kiri bawah ya kiri bawah di pinggir sebelah kiri bawah seperti ini pastikan dia itu ada di pinggir karena nanti dia itu akan scrolling ya akan scrolling kemudian kalau sudah sampai di sebelah pinggir sebelah kiri maka dia akan di akan diulang scrolling ya seperti itu dan diikuti dengan spread yang lain yang copy nya dari ini ya ya oke kemudian kemudian ini kita klik ya setelah kita klik kita gandakan dengan cara ctrl c ya kemudian kita klik di area area selain gambarnya seperti ini kemudian ctrl v kemudian ini kita letakkan di sebelahnya ya di sebelahnya begini ya di sebelahnya seperti itu kita atur supaya dia benar-benar cc begini ya ini seperti ini ya ini kurang ke atas ya sebentar cc ya seperti ini ya sudah ya ini sudah cc seperti ini kemudian supaya lebih cepat ini kita caranya ngopi lebih cepat ya ini kita seleksi dulu kita klik di sini kemudian tahan kemudian kita drag untuk melingkupi dua dua gambar yang sudah kita tata seperti ini tadi ya jadi dari pojokan sebelah kanan atas gambar ini kita klik kemudian kita drag kita drag atau kita geser ke kanan bawah melingkupi 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 kedua gambar yang sudah kita letakkan di posisinya tadi kemudian kita lepas nah seperti ini kita copy lagi ya ctrl c kemudian ctrl v nah seperti ini kita letakkan lagi di sini demikian terus ya baik ini kemudian videonya akan saya percepat supaya lebih cepat lagi oke ya kalau di sini masih ada sisanya seperti ini ini bisa kita klik kemudian kita besarkan ya kita geser ke kanan seperti ini nah gini ini kan sisanya ini kan hanya sisanya kan oke oh kurang sedikit oke sudah sudah selesai seperti ini kita sudah mempunyai dua gambar spread ya yaitu spread untuk anak dan tanah tempat anak ini nanti berpijak kemudian untuk meletakkan supaya ini gambarnya ada di tengah-tengah kanan kiri maka di sini kita klik tombol ini ya kita kasih nama dulu spread 1 nya itu adalah anak spread 2 nya ini adalah tanah gitu ya tanah kemudian untuk spread 2 nya ini kita posisikan ke 0 X nya kemudian Z nya juga 0 ya seperti ini ya kemudian kita ke kode tapi kita belum akan menambahkan kode ya sekarang kita tambahkan dulu untuk latar belakangnya atau background nya ini menuju ke sini kemudian lukis untuk ininya backdrop nya latar ini sekarang kita unggah ya kita pilih yang ini pilih latar kemudian unggah latar menuju ke free tile set png pg kemudian ini gambar ini open nah sekarang dia ada di sini nah sekarang akan seperti ini ya sekarang akan seperti ini kemudian kita letakkan anaknya di sini dulu ya di sini lah nah nanti gila-gila akan seperti ini kemudian yang berikutnya kita akan membuat kode untuk mengerjakan kode untuk anaknya ini dulu ya dimana kode untuk anaknya ini dulu nanti dia itu kita akan mengerjakan bagaimana dia melompat kemudian kembali lagi ke ke tanah ya melompat kembali lagi ke tanah yang akan kita kerjakan adalah dimana dia dari dari atas ke bawah mendarat di tanah ini dari atas ke bawah dimana kalau mendarat seperti ini ya mendarat seperti ini maka dia kan kecepatannya dari atas ini pelan kemudian semakin cepat semakin cepat semakin cepat semakin cepat kemudian nyampe di tanah di sini jadi semakin mendekati tanahnya atau semakin mendekati tempat dia berpijak maka nanti kecepatannya itu semakin meningkat ya semakin meningkat atau semakin cepat ya semakin bertambah kencang baik kita mulai ya jangan lupa ini pastikan spread anaknya terpilih ya kemudian control oh sebelum kita ya menuliskan programnya kita buat dulu variable-variablenya ya variable di sini kita buat variable variable baru apa gravitasi hanya untuk spread ini yang akan menggunakan gravitasi spread ini untuk spread anak ini kemudian buat lagi nama variable baru kecepatan hanya untuk spread ini kemudian buat sebuah variable lagi namanya score skor hanya untuk spread ini kemudian klik ok ya kemudian pada kontrol kejadian ya pada grup kejadian kita pilih yang ini ya kita pilih yang ketika bendera hijau di klik ini kita minimize ya kita minimize sekarang ini bisa kita perbesar biar kelihatan seperti ini ketika bendera hijau ini di klik maka atur variable-variablenya tadi dikasih nilai awal ya untuk gravitasinya itu adalah minus 1 atau negatif 1 kemudian untuk kecepatannya 0 kemudian yang berikutnya untuk skor juga 0 kemudian my variable ini kita delete aja hapus variable my variable ini kita hapus ya kemudian selanjutnya kita akan mengatur supaya letak anaknya itu ada di atas sini ya ya pada saat di klik maka dia akan kenapa kita letakkan di atas karena kita akan membuat terlebih dahulu bagaimana anak ini mendarat dari atas ini ya mendarat dari atas ini ke bumi kan dia tadi kan melompat nah melompatkan dia posisinya kan pada suatu saat ada di atas ini kan ya mestikan kalau melompatkan ada di atas ya dia melompat ada di atas begini kemudian nanti akan kembali lagi ke bawah ya nah posisinya kita letakkan di atas dulu kita akan membuat yang untuk mendaratnya dulu ya untuk mendaratnya dulu gerakan pergi ke posisinya itu adalah di minus 150 kemudian disini kita kasih 100 ya minus 150 itu kan disini kira-kira disini ya untuk pembahasan tentang ini ya koordinat ya koordinat cartesian atau cartesius sudah kita bahas di video sebelumnya ya nanti akan saya berikan linknya di deskripsi ya seperti itu jadi minus 150 100 ya kira-kira disini ya nanti seperti itu kemudian selamanya nah kita kontrol dengan selamanya menggunakan kontrol selamanya kemudian ubah kecepatannya ubah kecepatannya ubah kecepatannya ubah kecepatan sebesar gravitasi ya ubah kecepatan sebesar gravitasi ya ubah kecepatan sebesar gravitasi ya gravitasinya berapa disini gravitasinya negatif 1 untuk kecepatannya 0 0 diubah minus 1 jadi minus 1 diubah minus 1 lagi jadi minus 2 diubah minus 2 1 lagi menjadi minus 3 dan seterusnya ya jadi diubah kecepatannya itu dari 0 disini semula 0 ke sebesar gravitasi ya kalau minus 1 ya berarti 0 ditambah minus 1 kan berarti kan minus 1 kemudian minus 1 ditambah minus 1 lagi minus 2 minus 2 ditambah minus 1 lagi minus 3 dan seterusnya ini kan selamanya ya diulang kemudian kemudian ubah posisinya Z ini posisi Z anaknya ini ubah posisi anaknya Z ini ubah posisi ubah posisi Z nya ubah Z ya ubah Z sebesar kecepatannya sebesar kecepatannya jadi kalau semula dia ada disini maka disini tadi kan kecepatan diubah menjadi sebesar gravitasi minus 1 jadi kalau minus 1 ubah Z sebesar minus 1 maka dia akan turun diubah kemudian kecepatan diubah lagi diubah lagi sebesar gravitasi dari minus 1 menjadi minus 2 maka dia berubahnya itu Z nya itu jadi lebih agak lebih jauh lagi kan minus 2 minus 2 sama minus 1 kan beda ya kalau minus 1 tadi sedikit kemudian minus 2 itu agak 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 banyak nah kebawah lagi kemudian ubah Z lagi sebesar kecepatan tapi sebelumnya kecepatan diubah sebesar gravitasi minus 2 ditambah minus 3 eh minus 2 ditambah minus 1 maka jadi minus 3 terus jadi kan Z nya ini kan diubah menjadi lebih menjadi pergeserannya ke bawah itu menjadi lebih besar lebih besar lebih besar lebih besar jadi efeknya itu jadi seperti dia itu turunnya ke bawah itu menjadi lebih cepat ya diubah minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 dan seterusnya ya jadi semakin ke bawah itu semakin ke bawah itu maka dia itu pergeserannya ubah Y nya ini kan semakin jauh jadi efeknya itu jadi seperti lebih cepat ya lebih cepat jadi dari atas ini semakin ke bawah itu kecepatannya jadi lebih cepat kenapa karena pergeseran Y nya itu lebih semakin ke bawah itu semakin semakin diulang itu nilainya pergeseran itu semakin besar seperti itu seperti itu kemudian supaya nanti dia itu bisa berhenti di sini di mana tempat dia berpijak maka ya harus dihentikan kan harus dihentikan anaknya ini jangan sampai nanti sampai di bawah di sini tidak kelihatan kalau dia itu nanti tidak dihentikan maka dia akan sampai di bawah ini kemudian tidak kelihatan maka harus dihentikan dihentikannya caranya gimana dengan menggunakan kontrol kontrol ya jika ya jika jika posisi j jika posisi j posisi j posisi j ya ini menggunakan kurang dari ya menggunakan kurang dari operator perbandingan kurang dari jika posisi j posisi j nya itu kurang dari ya kira-kira di sini dia ada di tanah di sini dia kan kembali di tanah di sini berapa nanya minus 105 jadi kalau misalkan posisi posisi j ini bukan posisi posisi j kurang dari 105 maka dia kan dia kan akan turun terus nanti ya tapi pada suatu saat nilainya itu kurang dari 105 ya disini kan misalnya kan dia polnya kan ada disini mendaratnya disini kurang dari minus 105 minus 105 maka maka apa atur j atur j atur j ke minus 105 jadi atur koordinat anak ini yang z nya itu ke 105 pokoknya kalau nilainya itu kurang dari 105 atur z nya itu ke 105 kembali lagi ke 105 kembali ke 105 kemudian z nya jangan diubah lagi supaya z nya itu tidak diubah sebesar kecepatan maka kecepatannya dikasih nilai 0 atur kecepatan ke 0 kalau atur kecepatan ke 0 kecepatannya jadi 0 maka nanti ya dia kan dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0 jadi z nya tetap 105 terus minus 105 terus seperti itu jadi seperti itu ya coba sekarang kita coba ya programnya kita besarkan sedikit kemudian kita run dengan bendera ini nah seperti ini nah seperti ini ya jadi semakin kebawah dia itu karena pergeseran z nya itu semakin lebar semakin lebar semakin jauh karena nilai kecepatannya semakin besar karena diubah dengan gravitasi minus 1 minus 2 minus 3 minus 3 minus diubah minus 1 0 minus 1 jadi minus 1 ya 0 ditambah minus 1 minus 1 0 kemudian minus 1 ditambah minus 1 jadi minus 2 minus 2 ditambah minus 3 jadi minus 4 dan begitu terus terusnya maka dia akan jadi lebih kencang begitu kan efeknya itu jadi lebih seakan akan dia itu jadi menuju ke tanahnya jadi lebih cepat jadi lebih cepat seperti itu ya kemudian anaknya ini kan tidak tiba-tiba dari atas begini tapi dia itu ada di bawah begini kemudian loncat begitu kan loncat jadi dari bawah dari tanah begini kemudian kita klik tombol mouse maka dia akan ke atas dulu baru kembali ke bawah nah sekarang kita akan mengasih efek supaya dia itu ke atas dulu dari tanah ke atas dulu dari tanah ke atas itu maka dia itu disini kita kasih if kita kasih if kita kasih control if kita kasih control if jika jika ini juga kita kasih seperti ini jadi di di atas ubah kecepatan sebesar gravitasi ini kita kasih pemeriksaan kondisi dulu jika jika ini pakai sensor kemudian jika mouse ditekan kalau mau menggunakan mouse ya menggunakan mouse tetapi kalau misalkan mau menggunakan keyboard ya tinggal pakai ini ya tombol apa yang mau ditekan ya apakah spasi apakah tombol panah atas dan seterusnya tapi disini saya menggunakan yang mouse ditekan ya jika mouse ditekan maka maka apa kecepatannya atur kecepatan atur kecepatan ke 10 ya jadi atur kecepatannya ke 10 yang sebelumnya disini 0 sekarang atur kecepatannya ke 10 pada saat kecepatannya 10 kemudian nanti disini ubah kecepatan sebesar gravitasi dimana gravitasinya adalah minus 1 maka 10 ditambah minus 1 jadi 9 maka disini ubah y sebesar kecepatan jadi kesana menggeser 9 ya 9 9 pixel atau 9 step seperti itu kemudian dari 9 diubah lagi sebesar gravitasi gravitasi 6 minus 1 9 jadi 8 jadi dia gesernya kesini agak sedikit berkurang kemudian dari 8 dikurangi 1 lagi ditambah minus ditambah negatif 1 kan jadinya dari 7 menjadi 6 keatasnya lebih pendek tapi jaraknya kemudian dari 6 jadi 5 5 4 3 jadi berbeda dengan yang jatuhnya tadi ya yang kembali ke bumi kalau yang kembalinya ke bumi makin ke bawah makin mendekati bumi makin cepat tetapi pada waktu dia loncat pada waktu dia ke atas itu kebalikannya semakin ke atas itu kecepatannya semakin berkurang semakin berkurang jadi seakan-akan kecepatan semakin berkurang kenapa karena pergeseran untuk koordinat j nya itu semakin pendek dari 9 menjadi 8 menjadi 7 6 5 4 malah pada saat kondisi tertentu kan dari 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 tanpa tidak ada ini jadi berhenti dia tidak tidak mengalami pergeseran terus kemudian dia turun 0 ditambah minus 1 jadi 0 ditambah negatif 1 jadi minus 1 minus 1 ditambah minus 1 jadi 2 nah jadi dia kembali jadi kalau ke atas itu semakin lama semakin berkurang kecepatannya karena pergeserannya semakin pendek kalau ke bawah itu semakin cepat karena pergeseran Z nya itu semakin bertambah nah begitu kan ya coba sekarang kita lihat ya kita lihat sekarang ini bukan di posisi 100 tapi minus 105 ya tadi ya minus 105 minus 105 sekarang kita klik ya kita run kalau kita klik nah seperti ini nah jadi dia pada pada waktu di klik mouse nya atau tadi kalau menggunakan keyboard boleh keyboard ya ini ya seperti itu dia ke atas kecepatannya makin lama makin berkurang karena pergeserannya makin sedikit kemudian pada saat nilainya pergeseran itu 0 kemudian setelah itu balik lagi karena 0 minus ditambah negatif 1 itu kan jadi negatif 1 maka dia mulai turun negatif 1 negatif 2 negatif 3 negatif 4 dan seterusnya ya dan seterusnya makin lama makin cepat ya makin cepat tetapi disini ada yang aneh pada saat dia masih di masih di atas kita bisa mengeklik ya jadinya seperti ini efeknya kok seperti ini jadinya nah seperti ini kita tidak mau seperti ini tidak menginginkan seperti ini gimana caranya supaya tidak jadi seperti ini tidak terjadi seperti ini caranya adalah ini kita nentikan dulu programnya kita sembitkan lagi ya kita kecilkan lagi nah disini jika mouse ditekan sebelum atur kecepatan ke 10 ini kita kasih pemeriksaan kondisi lagi pemeriksaan kondisi lagi kontrol jika 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 mouse ditekan kemudian jika jika dia berada di tanah ya jadi jika dia berada di tanah ya jadi dia itu bisa meloncat kalau dia cuma ada di tanah kalau sedang kalau di tidak di tanah di atas begini jangan di klik jangan jangan di perpulihkan dia meloncat lagi nah caranya bagaimana dia kita mendeteksi dia itu ada di tanah caranya yang lebih yang gampang itu adalah ya pada saat dia ada di tanah ini koordinat Z nya itu nilainya berapa ya koordinat Z nya itu nilainya berapa disini 105 kan 105 maka jika mouse ditekan dan dia berada di tanah dengan ditentukan dengan koordinat nilai koordinat Z nya itu adalah minus 105 maka dia baru bisa loncat pada saat mesti itu ditekan ya ini operator sama dengan sama dengan kemudian gerakan disini posisi Y nya itu adalah minus 105 negatif 105 seperti ini ya ini jika mouse ditekan kemudian posisinya ini dia ada di tanah maka baru nanti dia bisa mulai meloncat ya coba kita lihat kita klik kemudian kita klik kita run ya kita run kemudian kita klik nah seperti ini meskipun kita klik berulang-ulang dia gak mau nah sekarang cuma satu kali loncatnya kalau sudah sampai di tanah baru bisa di klik lagi tuh kan gitu kan begitu ya itu jadi dia sekarang bisa meloncatnya itu kalau hanya ada di tanah saja dan ketika tombol mouse atau tombol keyboard ya ini bisa anda ganti dengan keyboard tadi ya itu ditekan seperti itu baik kemudian supaya disini ada animasinya anak yang berlari ini kita tambahkan di kodenya itu pada saat di klik maka kontrol selamanya ganti custom next custom next custom next custom itu yang tampilan ini kemudian kita kasih yang next custom atau latar eh kostum berikutnya ya kostum berikutnya ini nah seperti ini ya kostum berikutnya kalau sudah seperti ini sekarang kita lihat lagi programnya maka dia akan nah seperti ini berlari seperti ini kemudian kalau ini kita klik nah meloncat seperti ini ya berlari kemudian meloncat ya dan yang berikutnya sekarang adalah kita memberi efek supaya tanahnya ini seperti bergerak ya karena seperti efek kalau kita berada di kereta itu ya kalau kita berada di kereta itu kan melihat seakan-akan apa namanya seakan-akan tanahnya itu kan berjalan berjalan begitu kan ya berjalan seakan-akan tanahnya itu berjalan karena kita berada di dalam kereta berhenti seakan-akan berhenti padahal keretanya itu bergerak tetapi seakan-akan kita berada di dalamnya itu berhenti maka tanahnya yang bergerak seperti kayak melaju ini juga begitu anaknya itu seakan-akan dia itu berhenti tetapi yang bergerak itu adalah tanahnya padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah anaknya berlari tetapi tanahnya itu berhenti ya seperti itu tapi sekarang karena kita mengikuti anaknya seakan-akan anaknya itu berhenti maka tanahnya ini yang bergerak kita menuju ke yang tanah ini kemudian pada saat di klik pada saat di klik ini kita maksimis kemudian kita berbesar pada saat di klik pada saat di klik kemudian ya kita pastikan tanahnya ini ada pada posisi ada posisi di 0,0 kemudian selamanya selamanya seperti ini selamanya kemudian supaya dia bisa bergerak ke kiri anaknya kan berlari ke kanan maka dia itu efeknya seperti dia itu tanahnya itu bergerak ke kiri maka X-nya itu diubah X-nya itu diubah sebesar berapa sebesar berapa X-nya itu diubah sebesar ubah X sebesar ya misalkan kita kasih 5 ya seperti ini ya kita kasih 5 kalau ini kita jalankan oh minus 5 ya karena bergeraknya ke sebelah kiri ya minus 5 minus 5 nah seperti ini nah dia berhenti di sini ya sekarang dia berhenti di sini nah supaya dia tidak berhenti di sini gimana mestinya kan ini harus diulang pada saat dia ada di sini maka diulang lagi dari sana ya ya seperti itu jadi kalau dia sudah berada di sini maka diulang lagi dari sana jadi dia nanti bergerak lagi seperti itu baik caranya bagaimana ini pada saat dia berhenti posisi X-nya ada di berapa minus 465 ya minus 465 kita kasih kontrol jika ya jika posisi X-nya posisi X tanah ini posisi X tanah itu posisi X tanah itu kurang dari minus 460 gitu ya ini kan 400 465 tetapi untuk berjaga-jaga supaya dia nanti kan 460 sama 465 itu kan selisihnya cuma sedikit banget ya kalau di sini ya 460 gitu aja kurang dari ya kurang dari posisi X posisi X-nya itu kurang dari 460 460 gitu aja maka atur X-nya itu ke 460 tapi plus ya dari sini dia munculnya dari sini ujungnya ujungnya yang disana ujungnya yang disini tadi munculnya dari sini nah kalau ujungnya itu disini maka dia itu kan munculnya dari sana 460-nya sana ya 460-nya sana itu kan berarti ada disana ya ada disana ya kalau ini kan 465 ya minus 460 ya ini ada disini maka ini ada disebelah sana ya jadi munculnya disebelah sana nanti ujungnya itu munculnya dari sini ya munculnya ujungnya dari sini kalau ini disini ujungnya ujungnya yang di belakang ada disini maka ya ada disana ya ya titik tengahnya ada disana tengah-tengahnya papannya itu ada disini koordinat 465 kalau ujung depannya yang disana itu muncul dari sini maka ya dia ada disana tengah-tengahnya itu ada di koordinat 460 plus ya tapi ya ya ini jadi atur posisi X posisi X dari posisi X dari ini ya atur posisi X dari papannya itu atau tanahnya itu ke 460 ya seperti ini ya 460 seperti itu ya 460 ya seperti ini sekarang kita hentikan dulu kita run lagi nah seperti ini pada saat dia ada disini maka muncul dari sini ya ujungnya yang disini muncul dari sini ya ya seperti itu pada saat ujung belakangnya sampai disini maka ujungnya yang di depan muncul dari sini ya begitu terus tapi ini ada yang aneh ada yang aneh itu disini kok ya disini ya disini ada yang kurang ya jadi ada lubang ya seperti itu ya nah ini caranya bagaimana caranya itu adalah ya pada saat dia ada disini pada saat dia ada disini dia ada disini maka disini seharusnya dimunculkan lagi papan yang sama ya papan yang sama tapi dia itu munculnya dari ujungnya depannya itu dari sini kalau ujung depannya dari sini maka posisinya tadi di 460 koordinatnya ya jadi kita buat lagi pada saat dia mulai bergeser ke sana maka dimunculkan lagi papan yang tanah yang sama ini papan yang sama ini mulai dari sini kalau mulai dari sini maka tadi posisinya itu ada di berapa tadi kalau dari sini ujungnya depan dari sini maka ya kira-kira 460 ya tadi ya 460 begitu ya caranya bagaimana gampang jadi ini kita kasih 0,0 dulu ya biar kelihatan jadi ini kita klik gandakan ini ada tanah 2 tapi yang tanah 2 nya ini bukan dari 0 0 0 ya X nya tetapi pada saat dia mulai bergeser maka dia itu yang tanah 2 ini munculnya dari sini ujungnya maka sumbu X nya koordinat X nya itu ada di 460 di sana ya di sini munculnya kan dari sini kalau dari sini maka posisinya di 460 ya ini kan 465 ya tapi kita gunakan 460 begitu ya jadi yang tanah 2 ini di sini 460 enter dan kalau kita jalankan sekarang nah seperti ini ya seperti ini dia akan bersambung terus ya sekarang ya akan bersambung terus ini kalau kita klik maka anaknya akan meloncat ya anaknya akan melompat seperti ini baiknya baiklah untuk videonya kita akhiri sampai di sini dulu ya nanti untuk bagaimana memunculkan memunculkan ini ya memunculkan rintangannya yang berupa potongan pohon tadi dan mendeteksi dia menyentuh anak ini atau objek potongan pohonnya ini menyentuh menyentuh anaknya ini apa tidak itu kan nanti kan harus ada dideteksikan ya kalau anaknya berhasil melompat maka berarti ya anaknya tidak bersentuhan dengan pohon atau pohonnya tidak bersentuhan dengan anaknya tetapi kalau bersentuhan maka dia gagal melompat pohonnya itu bersentuhan dengan anaknya berarti anaknya ini berarti gagal melompat ya seperti itu itu di video berikutnya kemudian nanti kita akan juga memberikan skor ini skornya belum ada ya sekarang untuk jadi progresnya seperti ini oh ini tapi ada yang aneh ya ada yang aneh ini sepatu anaknya ini kok ketutupan rumputnya ya disini ya nah supaya tidak ketutupan rumputnya seperti itu ini kita hentikan kita menuju ke anak kemudian sebelum ini ya di kostum ini ya kostum berikutnya ini kita klik yang di anaknya ini ya ini untuk tampilannya tampilannya itu diubah di di depan ya jadi untuk anaknya gambar anak spread anaknya itu di di ditaruh di depan ditaruh di depan ganti kostum ini ya pergi ke lapisan depan ya pergi ke lapisan depan baru di animasikan menggunakan kostum berikutnya ini sehingga kalau sekarang kita jalankan nah sekarang kan sepatunya kan tidak ketutupan oleh rumputnya tadi ya seperti itu baik untuk video ini saya akhiri sampai disini dulu ya silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan anda suka bagikan video ini ke teman-teman anda agar teman-teman anda juga merasakan manfaatnya ya jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah terima kasih telah menyimak sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati